Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari kedua ini diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama mengenang syahadah Abi Abdullah AS dan syahadah keluarganya serta para sahabatnya. Ikhwani wa akhawati merupakan kebahagiaan bagi kita telah digolongkan oleh Allah SWT sebagai pecinta dan insyaallah sebagai pengikut Abi Abdullah AS. dan khususnya pada malam-malam bulan Muharram ini, kita mengenang, kita berempati, kita bersimpati, dan kita menunjukkan solidaritas kita kepada Abi Abdullah. Sebagai pecinta dan pengikut Ahlul Bayt AS, itu adalah sebuah keniscayaan. peniscayaan seorang pecinta dan seorang pengikut mengenang jasa-jasa dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Tidak ada yang lebih besar yang pernah mengorbankan sesuatu yang sangat besar, lebih daripada Al-Imam Al-Hussein AS. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita, kita hadapkan raga kita, jiwa kita ke pusara Abu Abdullah AS di Karbala. yang insyaallah dengan izin Allah cepat atau lambat, kita diperkenankan untuk berziarah ke sana, dan juga diperkenankan untuk kembali berziarah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Atau di Ashura Tapi mengenang Imam Hussein Patut untuk dilakukan setiap hari Dan dimanapun kita berada Kullu yaumin Ashura Wa kullu arudin Karbala Setiap hari adalah Ashura Dan setiap tanah adalah Karbala Tapi sudah barang tentu di hari-hari Muharram seperti ini Diawali dengan satu atau dua Muharram Kenangan kita Pada apa yang terjadi pada Kalimah Mulhussein dan keluarganya Serta para sahabat-sahabatnya Semakin menguat Karena persis dimulai tanggal 2 Muharram Imam sudah memasuki tanah Karbala Dan hari demi hari Dimulailah Prosesi tragedi Karbala Sampai ke puncaknya pada tanggal 10 Muharram Tahun 61 Hijriah Peristiwa ini tentu saja peristiwa yang sangat besar Bukan hanya Bagi anak cucu Al-Imamul Hussein Bagi keluarga Al-Imamul Hussein Bagi Ahlul Bayit Tapi sebetulnya bagi seluruh umat manusia Bahkan bagi penduduk langit dan bumi Riwayat mengatakan para malaikat Al-Imamul Hussein Sedih Atas apa yang terjadi Dari umat manusianya Dari makhluk-makhluk yang lain Bahkan dari tumbuh-tumbuhan Langit bumi semuanya berduka Kita semua Pernah mendengar Atau membaca sebuah riwayat Yang sangat populer Di kalangan Ahlus Sunnah juga Seperti itu Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W pernah memberi Sebongkah tanah Kepada istrinya Ummu Salamah Yang kemudian Nabi meminta kepada Ummu Salamah Untuk menyimpannya Dan Nabi berkata Wahai Ummu Salamah Kalau nanti engkau melihat Tanah ini berubah menjadi merah Itu pertanda Cucu Bu Al-Hussein terbunuh Dan memang begitu terjadinya Ketika persis pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijri Bongkahan tanah yang disimpan Oleh Ummu Salamah tadi Berubah warna merah Ummu Salamah teriak histeris Karena itu Adalah pertanda syahadah terbunuhnya Al-Imam Al-Hussein Al-Hussein Al-Salaam Bongkahan tanah bersedih Dengan merubah warna dirinya Menjadi merah Karena itu Sekali lagi Adalah patut Bagi setiap pecinta Pengikut dan pendamba syafaat Imam Hussein Untuk setiap waktu Di hari-hari Muharram Seperti ini Sampai ke puncaknya nanti Pada tanggal 10 Muharram Mengenang Imam Hussein Dengan sesuatu dan lain cara Yang bisa kita lakukan Ikhwani wa akhawati Pada kesempatan hari ini Saya ingin Mengangkat sebuah tema Yang sebetulnya Bukan hal yang baru Tapi kita akan coba dalami Tema itu Dalam bentuk sebuah pertanyaan Yaitu Ada apa Mengapa Nabi Dan para maksumin Memberikan perhatian yang luar biasa Bagi Atau pada syahadah Imam Hussein ini Ada apa Di balik itu semua Mengapa Para maksumin Menyatakan Bahwa orang-orang Yang menangisi Al-Imamul Hussein Bersedih Berkabung Mengenang Al-Imamul Hussein Lebih-lebih yang menangisi Al-Imamul Hussein Wajabatlahul Janu Dijamin Sorga Dihapuskan dosa-dosanya Ditempatkan bersama mereka Kenapa Kenapa semua itu Ada apa Semua itu Kita mencoba untuk Menjawabnya Karena Ada banyak orang Yang mempertanyakan hal ini Ada banyak pihak yang Mungkin Tidak begitu percaya Terhadap ini Masa iya sih Menangisi Imam Hussein Setetes air mata Yang keluar Karena kecintaan Dan sipati Kepada Imam Hussein Akan Mematikan Memadamkan Api neraka Dan membuat Pelakunya itu Dimasukkan ke surga Ada apa Ada orang-orang yang Mempertanyakan Dan menganggap Bahwa ini Tidak lohis Mengenang saja Menangisi Air mata keluar Itu dapat membuat Seseorang bisa Masuk surga Saya mencoba untuk Menjawab Syubha ini Atau Ishkal ini Atau Kesalahfahaman ini Dan sekaligus Sudah menjelaskan Alasan Mengapa Nabi dan Para maksumin Memberikan Perhatian yang Luar biasa Pada Tragedi yang Menimpa Imam Hussein Untuk mengambil Berkah Saya akan Bacakan Satu dua Riwayat dari Para maksumin Tentang Keutamaan Mengenang Imam Hussein Menangisi Imam Hussein Yang pertama Adalah Riwayat Yang Dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ridwa Al-Solatu Wassalam Imam Ridwa Berkata Seperti ini Inna Yawmal Hussein Aqraha Jufunana Wa Asbala Dumu'ana Wa Azalla Azizana Bi Aradi Karbala Wa Aurasana Al-Karba Wal-Bala Ila Yawmil Imqida Fa Ala Misli Al-Hussein Alayhi Assalam Fal Yabkil Bakun Wal Yandub Nadibun Fa Inna Al-Buka Alayhi Tahut Az-Zunub Al-Azzam Imam Ridwa Berkata Peristiwa Yang Terjadi Pada Imam Hussein Hari Imam Hussein Hari Karbala Itu Telah Membuat Kelopak Mata Kami Terluka Kelopak Mata Mata Kami Bengkak Air Mata Terus Mengalir Dari Mata Kami Hari Dimana Imam Hussein Terbunuh Telah Membuat Para Keluarga Lulbaid Dihinakan Hari Imam Hussein Telah Membawa Duka Yang Sangat Dalam Kepada Kami Sampai Hari Akhir Nah Terhadap Orang Seperti Imam Hussein Itulah Hendaknya Para Penangis Menangisi Hendaklah Para Peratap Meratapi Karena Menangisi Imam Hussein Akan Menghapuskan Dosa-dosa Yang Besar Jadi Imam Ridho Mengatakan Bahwa Menangisi Imam Hussein Akan Menghapuskan Dosa-dosa Bukan Sekedar Dosa Tapi Dosa-dosa Yang Besar Sudah Barang Tentu Menghapuskan Dosa-dosa Yang Besar Itu Akan Membuat Yang Bersangkutan Dimasukkan Kedalam Surka Itu Hadis Pertama Hadis Kedua Satu saat Ada Seorang Yang Bernama Masma Atau Musma Datang Berkunjung Kepada Imam Hussein Kepada Imam Ja'far Saudik Imam Ja'far Bertanya Kepadanya Apakah Anda Berasal Dari Irak Dia Menjawab Iya Saya Memang Berasal Dari Irak Lalu Imam Ja'far Bertanya Kalau Begitu Apakah Kamu Menziarahi Kuburan Hussein Alayhi Salam Apakah Kamu Menziarahi Kuburan Imam Hussein Dia berkata Tidak Karena Para Musuh Ahlul Baid Para Nawasib Jumlahnya Banyak Aku khawatir Kalau Ketahuan Aku Berziarah Ke Kubur Imam Hussein Maka Mereka Akan Mencelakai Aku Menja'far Lalu berkata Kalau Begitu Apakah Engkau Tidak Mengenang Apa Yang Diperlakukan Oleh Mereka Terhadap Imam Hussein Apakah Kamu Tidak Mengenang Apa Yang Terjadi Apa Yang Menimpa Imam Hussein Dia Mengatakan Iya Saya Senantiasa Mengenangnya Lalu Imam Ja'far Berkata Apakah Engkau Merasa Bersedih Apakah Engkau Berduka Dia Berkata Iya Demi Allah Aku Berduka Dan Aku Mengambil Pelajaran Dan Hal itu Tampak Jelas Bagi Keluarga Aku Aku Pun Menolak Atau Menahan Diri Dari Makan Lalu Imam Ja'far Berkata Kalau Begitu Ketika Engkau Meninggal Nanti Maka Kakek Nenek Moyangku Ayahku Dan Kakek Kakekku Akan Akan Datang Menjengukmu Saat Engkau Berada Di Sakarotil Maus Dan Para Malaikat Maut Yang Datang Mencabut Nyawamu Akan Membuat Engkau Bahagia Ini Adalah Dua Riwayat Yang Satu Dari Imam Ridho Alihissalat Wassalam Yang Memerintahkan Kita Untuk Menangisi Imam Hussein Dan Dari Imam Ja'far Yang Mengatakan Agar Kita Mengenang Imam Hussein Apa Yang Di Arahkan Oleh Imam Ridho Ini Dan Apa Yang Di Arahkan Oleh Imam Ja'far Satik Itulah Yang Kemudian Menjadi Tradisi Dalam Madhab Ahlul Baid Dimana Pada Mulai Awal Muharram Sampai Sepuluh Sampai Tiga Belas Muharram Dilanjutkan Sampai Hari Arba'in Tenantiasa Mengenang Dan Mengenang Apa Yang Menimpa Imam Hussein Menunjukkan Simpati Menunjukkan Empati Dan Menunjukkan Dukacita Yang Dalam Terhadap Imam Hussein Termasuk Apa Yang Kita Lakukan Pada Malam Hari Ini Dan Insyaallah Yang Akan Kita Lakukan Setiap Malam Selama Sepuluh Hari Atau Selama Tiga Belas Hari Tadi Imam Bidok Mengatakan Bahwa Orang yang Menangis Imam Hussein Air mata Yang keluar Karena Tangisan Imam Hussein Mengenang Imam Hussein Itu Itu Akan Menghapuskan Dosa-dosa Yang Besar Nah Ada apa Mengapa Mungkinkah Itu Lohiskah Itu Benarkah Itu Dapatkah Itu Diperkuat Dengan Argumen-argumen Keagamaan Dan Nalar Argumen-argumen Akli Saya ingin Menjawab Persoalan Ini Dengan Melihat Persoalan Ini Setidaknya Dari Tiga Aspek Jadi Kita Melihat Persoalan Ini Setidaknya Dari Tiga Aspek Yang Pertama Dari Aspek Atau Dari Sisi Figur Sentral Yang Kita Peringati Siapa Dia Dalam hal ini Adalah Imam Hussein Siapakah Imam Hussein Itu Sampai Mendapatkan Kemuliaan Yang Luar Biasa Ini Yaitu Orang Yang Mengenangnya Orang Yang Menangisinya Itu Akan Dihapuskan Dosa-dosanya Dan Akan Dijaminkan Baginya Surga Jadi Satu Dari Aspek Figur Dalam hal ini Imam Hussein Dua Dua Dari Dari Aspek Atau Dari Sisi Peristiwa Itu Sendiri Apa Sesungguhnya Yang Terjadi Apa Esensi Dari Peristiwa Itu Apa Hakikatnya Ada Apa Sampai Sampai Sedemikian Rupa Peristiwa Gugurnya Imam Hussein Ini Dan Mengenang Imam Hussein Membuat Allah Menjaminkan Surga Bagi Orang-orang Yang Melakukan Apa Itu Peristiwa Apa Itu Mengapa Itu Yang Ketiga Dari Sisi Pengenangnya Kitanya Saya Akan Bicara Tiga Hal Itu Kalau Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Kita Bisa Menjelaskan Tiga Aspek Ini Aspek Figur Yaitu Imam Hussein Aspek Peristiwa Itu Yaitu Gugurnya Imam Hussein Di Tanah Karbala Dan Yang Ketiga Dari Kitanya Maka Insya Allah Pertanyaan Pertanyaan Yang Muncul Tadi Yang Kita Sampaikan Itu Bisa Kita Jawab Bisa Kita Jelaskan Kepada Orang-orang Yang Meragukan Bisa Kita Berikan Penjelasan Nah Untuk Menjawab Ini Kita Harus Melihat Beberapa Hal Pertama Kita Harus Melihat Watak Agama Islam Agama Islam Itu Agama Apa 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 Yang Digambarkan Oleh Islam Tentang Agamanya Apa Yang Digambarkan Oleh Islam Tentang Tuhan Apa Yang Dijelaskan Oleh Al-Quran Sebagai Kitab Suci Uman Islam Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memperlakukan Kenapa Allah Menjamin Surga Bagi Perbuatan Yang Sebetulnya Sangat Sederhana Menangis Bersedih Berempati Tapi Sudah Mendapatkan Surga Apa Sesungguhnya Yang Dilakukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ikhwan Akhwad Kita Dijelaskan Diajarkan Oleh Allah Diajarkan Oleh Nabi Kita Melalui Al-Quran Dan Melalui Sunnah Rasulullah Melalui Hadis Hadis Rasulullah Dan Melalui Hadis Hadis Para Ma'sumin Dan Melalui Nalar Kita Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Tuhan Yang Maha Karim Tuhan Yang Maha Karim Karim Itu artinya Sangat Pemurah Karim Itu artinya Suka Memberi Suka Menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Tuhan Yang Karim Yang Tidak Pernah Berhitung Ketika Memberi Sesuatu Kepada Hambanya Allah Tidak Pernah Menhitung Hitungan Ketika Allah Memberikan Nikmat Kepada Hamba Hambanya Allah Telah Memberikan Kebaikan Nikmat Kepada Kita Kepada Hamba Hambanya Sesuatu Yang Tak Terhitung Yang Bahkan Allah Berikan Kepada Kita Tanpa Kita Minta Sekalipun Kita Nggak Minta Kepada Allah Allah Sudah Beri Wa Inta Uddu Ni'mat Allah La Tuh Suha Kalau Kamu Coba Ingin Menghitung Nikmat Allah Kamu Tidak Akan Bisa Menghitung Nikmat Allah 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 Kari Allah Memberikan Pahala Ganjaran Kepada Hamba Hambanya Atas Berbagai Perbuatan Baik Yang Dilakukan Hambanya Tanpa Melakukan Perhitungan Bi Ghoiri Hisab Dan Allah Akan Berikan Sebanyak Banyak Allah Enggak Pernah Kikir Enggak Pernah Pelit Dan Enggak Pernah Perhitungan Karena Itu Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjamin Sorga Menjamin Terhapusnya Dosa Bagi Orang Yang Menangisi Imam Hussein Bagi Orang Yang Mengenang Imam Hussein Itu Adalah Sesuatu Yang Memang Lazim Dilakukan Oleh Allah Allah Lazim Memberikan Ganjaran Pahala Bagi Perbuatan Perbuatan Seseorang Sekecil Apapun Dan Seringkali Yang Kecil Kecil Itu Yang Kita Anggap Sesuatu Yang Sederhana Allah Berikan Pahala Ganjaran Yang Yang Ternilai Sebaliknya Bisa Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberi Azab Menghukum Hamba-hambanya Atas Suatu Perbuatan Yang Mungkin Dianggap Hambanya Kecil Tapi Di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amat Besar Contoh Iblis Iblis Diusir oleh Allah Dari Sulkah Dilaknat Oleh Allah Karena Satu Persoalan Dia Tidak Mau Sujud Kepada Adab Padahal Allah Memerintahkannya Untuk Sujud Dia Menentang Allah Dia Menolak Dengan Alasan Bahwa Dia Tidak Pantas Untuk Sujud Kepada Adab Dosa Itu Telah Menghapus Kebaikan Kebaikan Iblis Sebelumnya Riwayat Menyatakan Bahwa Iblis Itu Dalam Riwayat Yang Dinisbahkan Kepada Imam Ali Bin Nabi Talib Kepada Amir Muminin Bahwa Iblis Itu Sebelum Diusir Dari Surga Dia Sudah Beribadat Kepada Allah Selama 6.000 Tahun Bayangkan 6.000 Tahun Dan boleh jadi Bukan tahun kita di bumi Tahun di sana Artinya Iblis itu Selama 6.000 Tahun Beribadat Terus Kepada Allah Terus Tanpa Henti Dan Semua Nilai Iblis Iblis Ini Itu Terhapus Oleh Satu Kesalahannya Yaitu Menolak Sujud Kepada Allah Sebaliknya Juga Begitu Ada Orang-orang Yang Memang Yang Berdosa Banyak Tapi Kemudian Dihapus Oleh Allah Dosa-dosa Itu Diganti Dengan Surga Karena Satu Perbuatan Yang Di mata Allah Adalah Besar Nah Salah Satunya Adalah Mengenang Imam Hussein Mungkin Kita Sering Mendengar Atau Pernah Mendengar Para Dai Suka Memberi Contoh Kata Para Dai Para Mubale Bahwa Pernah Pada Masa Dahulu Tentu Sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Ada Seorang Perempuan Pelacur Yang Kemudian Dimaafkan Oleh Allah Segala Dosa-dosanya Dan Dia Dinyatakan Menjadi Penghuni Surga Atau Bakal Dimasukkan Ke Surga Hanya Karena Satu Perbuatan Baiknya Yaitu Menolong Seekor Anjing Yang Kehausan Si Pelacur Ini Pada Satu Kesempatan Dia Melihat Ada Seekor Anjing Yang Kehausan Yang Mengulurkan Lidahnya Dia Jatuh Ibah Dia Jatuh Kasian Dicarinya Air Kemudian Diberikannya Air Itu Dengan Tulus Kepada Anjing Itu Karena Dia Jatuh Ibah Kasian Kepada Anjing Sedangkan Perbuatan Hari-harinya Adalah Melacur Dan Melacur Itu Dosanya Sangat Besar Melacur Itu Kita Tahu Orang Berzina Itu Kita Tahu Diancam Hukuman Rajam Bahkan Artinya Diancam Hukuman Mati Apabila Memang Terpenuhi Syarat-syarat Paling Tidak Dihukum Cambuk Seratus Cambukan Tapi Dosa Yang Begitu Besar Itu Terhapuskan Oleh Satu Amal Yaitu Menyelamatkan Seekor Anjing Allah Hargai Penyelamatan Seekor Anjing Itu Dengan Memberikannya Surga Dan Menghapus Dosa-dosa Jadi Kalau Seandainya Riwayat Mengatakan Seperti itu Bahwasanya Mengingat Imam Hussein Mengenang Imam Hussein Menangisi Imam Hussein Akan Menghapuskan Dosa-dosanya Itu Bukan Sesuatu Yang Bertentangan Bukan Sesuatu Yang Mustahil Itu Karena Allah Karim Karena Allah Mahabai Allah Tidak Pernah Berhitung Ketika Memberikan Kebaikan Kebaikan Kepada Hamba Memang Kita Kadang-kadang Ketika Menilai Dengan Cara Pandang Kita Dengan Tata Nilai Kita Kita Seringkali Melihat Sesuatu Itu Enggak Logis Enggak Masuk Akal Tapi Sesungguhnya Di Mata Allah Itu Adalah Sesuatu Yang Bisa Saja Terjadi Sebetulnya Bukan Hal Tidak Logis Sangat Logis Allah Karib Hak Prerogatif Allah Untuk Memberikan Apapun Karena Dia Tuhan Alam Semesta Ini Tapi Karena Terjadi Syubha Kesalah Fahaman Maka Mungkin Ada Orang Yang Mempersoalkan Hal Semacam Jadi Beranjak Dari Pemikiran Bahwa Allah Karim Itu Adalah Hak Prerogatif Allah Untuk Memberikan Segala Sesuatu Yang Dikehendakinya Siapa Yang Bisa Menahan Kita Yakin Allah Maha Adil Tapi Dalam Keadilan Allah Allah Maha Pengasih Allah Maha Pengasih Nah Karena Itu Ikhwan Akhawat Kita Tidak Perlu Mempersoalkan Kalau Kita Membaca Sebuah Riwayat Tentang Keutamaan Ziarah Imam Hussein Tentang Keutamaan Ini Keutamaan Itu Yang Sesungguhnya Kita Anggap Sederhana Tapi Punya Nilai Yang Luar Biasa Karena Cara Menilai Allah Beda Dengan Cara Menilai Kita Allah Punya Standar Penilaian Dan Allah Maha Adil Dalam Hal Itu Allah Tahu Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Mana Yang Besar Mana Yang Kecil Allah Punya Keriterianya Kita Serahkan Pada Allah Subhanallah Jadi Kalau Ada hal-hal Semacam Itu Kita Yakini Kita Terima Kenapa Kita Harus Menolak Nah Itu Yang Pertama Dan Saya In Itu Menjadi Dasar Cara Kita Menilai Saya Sekarang In Kembali Kepada Tiga Masalah Tadi Yang Saya Ungkapkan Kita Melihat Kita Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Kita Melihat Figurnya Kita Melihat Peristiwanya Dan Kita Melihat Si Pengenang Kita Mulai Dari Melihat Figurnya Dahulu Yaitu Imam Hussein Seperti Yang Dikatakan Imam Ridho Tadi Apa Yang Menimpa Imam Hussein Apa Yang Terjadi Pada Imam Hussein Atau Apa Yang Terjadi Seperti Apa Yang Terjadi Pada Imam Hussein Maka Hendaklah Para Penangis Menangisi Pertatap Meratapi Imam Ridho Memberikan Satu Catatan Kepada Kita Bahwa Yang Terbunuh Ini Bukan Sembarang Orang Yang Terbunuh Ini Ini Adalah Figur Yang Sangat Agung Figur Yang Sangat Luar Biasa Dan Karena Itu Pembunuhan Terhadapnya Juga Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Pembantaian Terhadapnya Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Karena Sosok Ini Karena Figur Ini Bukan Sembarang Figur Dia Figur Manusia Mulia Figur Manusia Paling Mulia Figur Bahkan Makhluk Paling Mulia Di Alam Semesta Ini Panjang Zaman Ini Ada Lima Mereka Adalah Ahlu Kisah Rasulullah Amir Al-Mu'mini Ali Bin Abi Talib Fatima Al-Zahra Al-Hasan Dan Al-Hussein Nabi Imam Ali Sejaga Fatima Hassan Dan Hussein Yang Kita Tahu Yang Kita Sebut Dan Kita Kenal Dengan Nama Ahlul Kisah Mereka Adalah Figur Figur Yang Paling Mulia Di Muka Bumi Di Dimana Para Nabi Bertawassul Melalui Ahlul Kisah Para Nabi Nabi Adam Bertawassul Melalui Ahlul Kisah Nabi Nuh Bertawassul Melalui Ahlul Kisah Nabi Ibrahim Bertawassul Melalui Ahlul Kisah Nabi Musa Bertawassul Melalui Ahlul Kisah Dan Kita Juga Diperintahkan Untuk Bertawassul Melalui Ahlul Kisah Itu Sebabnya Di Al-Quran Kita Bisa Baca Beberapa Ayat Yang Menegaskan Betapa Ahlul Kisah Ini Adalah Manusia Manusia Paling Mulia Di Muka Bumi Manusia Manusia Menjadi Dan Tanda Kutip Andalan Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Alam Semesta Ekon Akhawat Kita Semua Tahu Tentang Ayat Mubahala Alimron Ayat 61 Dimana Di Ayat Mubahala Itu Singkat Cerita Allah Subhanahu Wata'ala Tantang Dalam Tanda Kutip Allah Perintahkan Kepada Nabi Untuk Mengajak Para Pembesar Nasrani Dari Najran Yang Waktu itu Datang Ke Kota Madinah Yang Mencoba Untuk Menentang Rasulullah Membantah Rasulullah Mencoba Untuk Menghujat Rasulullah Allah Perintahkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Mengajak Mereka Bermubahala Berdoa Bersama-sama Untuk Melihat Siapa Di antara Mereka Yang Benar Apakah Mereka Kaum Nasrani Yang Meyakini Bahwa Isa Adalah Tuhan Atau Oknum Tuhan Atau Putra Tuhan Ataukah Nabi Muhammad S.A.W. Ajaran Islam Yang Menafikan Yang Menolak Bahwa Isa Adalah Putra Tuhan Tapi Isa Adalah Hamba Allah Diawali Dengan Sebuah Argumentasi Rasional Antara Nabi Muhammad Dan Para Pendeta Nasrani Dimana Dalam Argumentasi Itu Para Pendeta Itu Tidak Bisa Membuktikan Bahwa Nabi Isa Adalah Oknum Tuhan Atau Putra Tuhan Justru Mereka Mengakui Bahwa Isa Adalah Manusia Tapi Mereka Tetap Mengotot Mengatakan Bahwa Ini adalah Oknum Tuhan Ini adalah Putra Allah S.W. Nah Karena Mereka Ngotot Maka Allah Tawarkan Kepada Nabi Muhammad Allah Serukan Kepada Nabi Muhammad Ajak Metoda Lain Dalam Berihtijaj Dalam Berargumentasi Yaitu Sekarang Melalui Metoda Gaib Doa Atau Mubahala Biar Allah Yang menentukan Siapa Di antara Mereka Yang benar Kalau Argumentasi Rasional Tidak Bisa Lagi Membuat Mereka Mau Mengakui Kebenaran Yuk Sekarang Kita Lakukan Doa Karena Sama-sama Mengklaim Bahwa Doa Mereka Dikabulkan Nah Ketika Ditawarkan Itu Kepada Nasrathani Mereka Menerimanya Ya Kira-kira Mereka Bilang Siapa Takut Tapi Begitu Hariha Mereka Mundur Mereka Menyerah Mereka Tidak Berani Melakukan Mubahala Kenapa Kenapa Karena Nabi Membawa Figur-figur Terbaik Yaitu Selain dirinya Nabi Membawa Imam Ali Membawa Fatima Membawa Hassan Membawa Hussein Dan Nabi Menjadikan Mereka Sebagai Orang-orang Yang Mendampinginya Untuk Ber Mubahala Dengan Pendeta Pendeta Nasrani Nasrani Sadar Betul Bahwa Ini Bukan Sembarang Orang Tahu Betul Mereka Siapa Ini Yang Kalau Mereka Berdoa Kalau Mereka Menyebut Nama Allah Maka Allah Tidak Akan Menolak Doa Karena Itu Mereka Kemudian Mundur Ada Yang Menasihati Mereka Entah Itu Ketua Mereka Entah Itu Siapa Yang Menasihati Mereka Hai Para Pendeta Hai Para Pemuka Nasrani Jangan Sekali-kali Kita Berani Melawan Menghadapi Orang-orang Ini Nabi Dan Keluarganya Ini Kalau Kita Masih Ngotot Juga Menghadapi Mereka Maka Hari Ini Adalah Hari Terakhir Keberadaan Nasrani Di muka Bumi Ini Sesudah Ini Sudah Tidak Ada Lagi Ini Orang-orang Figur-figur Yang Luar Biasa Khairu Ahlil Ardi Was Sama Sebaik-baiknya Penduduk Bumi Dan Langit Dan Salah Seorang Di Antara Mereka Adalah Imam Hussein Yang Terbunuh Ini Yang Mereka Bantai Ini Figur Yang Menjadi Syahid Ini Adalah Salah Satu Dari Ahlul Kisah Itu Karena Itu Pembunuhan Terhadap Imam Hussein Adalah Hal Yang Sangat Besar Dan Alam Semesta Ini Juga Menerimanya Dengan Sangat Besar Semua Bersedih Karena Sosok Figur Yang Luar Biasa Ini Kemudian Kukur Nah Karena Ini Figur Yang Luar Biasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajar Kalau Kemudian Membalas Orang-orang Yang Mencintainya Orang-orang Yang Mengenangnya Orang-orang Yang Mengingatnya Orang-orang Yang Bersimpati Kepadanya Sangat Wajar Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membalas Orang-orang Ini Dengan Ganjaran Yang Luar Biasa Karena Orang-orang Ini Adalah Orang-orang Atau Hamba Allah Kekasih Allah Yang Paling Mulia Di Alam Semesta Tentu Allah Sangat Menyayangi Mereka Tentu Allah Sangat Memberikan Perhatian Yang Khususus Kepada Mereka Itu Kalau kita Melihat Dari Sisi Figur Nah Tentu Ikhwan Akhawat Bisa Banyak Membaca Hadis-hadis Tentang Keutama Imam Hussein Di mata Allah Dan di mata Rasul Siapa Sesungguhnya Imam Hussein Mungkin Saya tambahkan Lagi Satu Hadis Yang Mungkin Sering Kita Dengar Dari Rasulullah Yang Mengatakan Tentang Imam Hussein Ini Hussein Itu Berasal Dariku Atau Bagian Dariku Dan Aku Bagian Dari Hussein Hadis Ini Menegaskan Bahwa Rasulullah Dan Imam Hussein Itu Adalah Satu Kesatuan Yang Tak Dapat Dipisahkan Orang Yang Membunuh Imam Hussein Berarti Membunuh Rasulullah Orang Yang Menyakiti Imam Hussein Berarti Menyakiti Rasulullah Orang Yang Menzalimi Imam Hussein Berarti Menzalimi Rasulullah Orang Yang Menyakiti Rasulullah Berarti Menyakiti Rasulullah Dan Karena Karena Itu Allah Berhak Marah Kepada Pembunuh Ini Allah Berhak Menghukum Para Pembunuh Ini Allah Berhak Melaknat Para Pembunuh Ini Kalau Kita Melaknat Kalau Kita Mengatakan La Anahullah La Natullah Ala Qatilil Hussein Kepada Pembunuh Imam Hussein Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Karena Memang Pembunuh Pembunuh Manusia 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 Terbaik Ini Kita Harus Doakan Kepada Allah Agar Allah Menambahkan Kutukannya 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 Lagi Itulah Maknat Kita Itu Hal Pertama Dari Sisi Fibu Yang Kedua Dari Sisi Peristiwa Itu Sendiri Jadi Lihatlah Keagungan Mengenang Imam Hussein Ini Dari Sisi Peristiwanya Apa Sebetulnya Hakikat Dari Peristiwa Itu Bapak Ibu Ibu Ikhwan Akhawat Harusnya Kau Muslimin Berterima Kasih Kepada Imam Hussein Karena Imam Hussein Telah Mengorbankan Nyawa Dan Raganya Itu Jiwa Dan Raganya Bahkan Dia Korbankan Seluruh Apa Namanya Orang-orang Yang Dia Cintai Para Kekasihnya Para Murid Anak-anaknya Semua Dia korbankan Dengan Tulus Tulus Supaya Agama Ini Islam Tetap Eksis Kaum Muslimin Tetap Berada Di Jalan Kebenaran Tidak Menyimpang Dari Kebenaran Dengan Pengorbanan Yang Dilakukan Imam Hussein Agama Islam Kita Ini Terjaga Agama Islam Kita Terjaga Kemurnian Agama Terjaga Kita Bisa Sholat Kita Bisa Puasa Kita Masih Bisa Menyebut Nama Tuhan Kita Masih Mengatakan La Ilaha Illallah Itu Karena Pengorbanan Imam Hussein Karena Terbunuhnya Imam Hussein Tanpa Itu Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Pada Islam Dan Muslim Apakah Agama Mereka Akan Tetap Eksis Apakah Islam Akan Tetap Murni Jawabannya Tidak Jaminan Bisa Jadi Apa Yang Menimpa Islam Apa Yang Menimpa Agama Agama Sebelum Islam Nasrani Yahudi Dan Agama Agama Yang Wain Itu Juga Menimpa Agama Islam Tapi Sekarang Ini Kita Bisa Sholar Kita Bisa Mengatakan La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Kita Masih Pergi Haji Kita Masih Puasa Itu Semua Berkat Pengorbanan Imam Husayn Kalau Tidak Saya Ulangi Lagi Kalau Tidak Maka Agama Islam Bisa Jadi Tidak Beda Dengan Agama Agama Bagaimana Bagaimana Cara Berpikir Seperti Ini Begini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Nabi Dan Rasul Itu Semua Antara Nabi Dan Rasul Jumlahnya Menurut Sebuah Riwayat 124 Ribu Tentu Tidak Semuanya Punya Risalah Sendiri Punya Punya Apa Namanya Agama Khusus Kita Punya Nabi Nabi Utama 25 Nabi Utama Dari 25 Nabi Itu Kita Punya Apa Yang Dikas Sebut Nabi Utama Nuh Ibrahim Musa Isa Dan Terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Waduh Tapi Paling Tidak Jumlah Para Nabi Itu Banyak Mereka Semuanya Sama Risalah Para Nabi Itu Satu Yaitu Menegakkan Kalimat Tauhid Mengajarkan La Ilaha Illallah Tidak Menyembah Selain Allah Tidak Menyembah Terhala Tidak Mensebutukan Allah Dengan Apapun Juga Itu Risalah Para Nabi Yaitu Tauhid Semua Nabi Mulai Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Risalah Mereka Sama Yaitu At-Tauhid Keesaan Allah Dan Kita Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kita Sebut dengan Islam Itu Seragam Tapi Coba Coba Kita Lihat Dari 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 124 Nabi Nabi Itu Dan Risalah Agama Yang mereka Bawa Yang intinya Adalah Tauhid Coba kita Lihat Ada Tidak Di Muka Bumi Ini Ada Tidak Di Muka Bumi Ini Sampai Saat Ini Ada Agama Yang Mewarisi Agama Agama Nabi Sebelum Nabi Muhammad Yang Mengajarkan Tauhid Selain Agama Islam Ada Enggak Gak Ada Nasrani Tidak Mengajarkan Tauhid Karena Agama Besar Yang Ada Coba Nasrani Yahudi Buddha Konghucu Hindu Dan Agama Agama Yang Mewarisi Agama Agama Para Nabi Sebelum Ada Enggak Yang Mengajarkan Tauhid Semua Telah Terjadi Distorsi Semua Telah Terjadi Penyimpangan Semua Telah Terjadi Pengaburan Agama Nabi Isa Agama Yang Dibawa Oleh Nabi Isa Ajaran Yang Dibawa Nabi Isa Apakah Nabi Isa Mengajarkan Kepada Umatnya Untuk Menganggap Nabi Isa Sebagai Tuhan Karena Nabi Isa Tidak Melakukan Itu Di surat Al-Ma'idah Di ujung-ujung Surat Al-Ma'idah Itu ada Ayat Yang Mengkonfirmasi Jadi Allah Itu Mengkonfirmasi Kepada Nabi Nabi Isa Apa Benar Engkau Yang Ajarkan Kepada Umatmu Jadikanlah Dirimu Dan Ibumu Sebagai Tuhan Tuhan Selain Allah Apa Engkau Yang Mengajarkan Trinitas Walaupun Di sini Lebih Ditekankan Kepada Posisi Mariam Apa Engkau Yang Mengajarkan Trinitas Bahwa Tuhan Itu Terdiri Dari Tiga Nabi Isa Menjawab Ya Allah Engkau Mungkin Aku Melakukan Itu Engkau Tahu Sendiri Aku Engkau Tidak Akan Melakukan Itu Dan Tidak Melakukan Itu Yang Aku Katakan Yang Aku Ajarkan Kepada Mereka Bahwa Tidak Tuhan Selain Engkau Ya Allah Jadi Trinitas Bukan Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Isa Lalu Bagaimana Terjadi Kenapa Sampai Orang-orang Nasrani Sebagian Besar Hampir Semuanya Meyakini Trinitas Itu Karena Sebuah Distorsi Sebuah Penyimpangan Dan Sebuah Kesalahan Begitu Juga Agama Yahudi Begitu Juga Agama Agama Yang Lain Nah Kenapa Agama Islam Ini Masih Bertahan Kenapa Agama Islam Dari 1400 Tahun Yang Lalu 1443 Tahun Yang Lalu 1533 Tahun Yang Lalu Dengan Kalender Hijri Kenapa Agama Islam Ini Masih Eksis Dalam Ketauhidan Salah Satu Faktor Utama Dan Paling Utama Adalah Melalui Kugurnya Imam Hussein Dekarbar Melalui Pengorbanan Imam Hussein Dekarbar Sebab Yazid Pada Waktu itu Bani Umayyah Bani Umayyah Bukan hanya Yazid Bapaknya Kakeknya Abu Sufyan Mereka Sudah Membuat Rencana Mereka Sudah Melakukan Membuat Rencana Dan Melakukan Agenda Untuk Menghapuskan Tauhain Mengaburkan Islam Jadi Islam Harus Dibuat Kabur Islam Harus Dibuat Kabur Tetap Atas Nama Islam Tetap Atas Nama Islam Tetap Atas Nama Islam Tapi Dikaburkan Sebagaimana Orang-orang Nasrani Tetap Atas Nama Al-Masyahiyah Mengikuti Sayyidul Masihah Nabi Isa Orang-orang Yahudi Tetap Pakai Nama Sebagai Pengikut Nabi Musa Nama Yang Mereka Pakai Dikaitkan Kepada Nabi Musa Dikaitkan Kepada Nabi Isa Dikaitkan Kepada Nabi Yang lain Tapi Isinya Sudah Berubah Nah Ini Agenda Yang Dilakukan Oleh Bani Umayyah Untuk Membuat Islam Seperti Itu Tapi Gagal Rencana Itu Gagal Karena Imam Hussein Sadar Betul Tahu Betul Apa Yang Direncanakan Oleh Bani Umayyah Ini Dan Karena Itu Dia Tidak Mau Bayat Pada Yazid Dia Tidak Mau Bergabung Pada Yazid Dia Harus Melawan Yazid Dia Harus Menunjukkan Sikap Bahwa Yazid Adalah Seorang Yang Zalim Seorang Yang Tidak Pantas Seorang Yang Akan Merusak Dan Imam Hussein Berhasil Berhasil Imam Hussein Cuma Memang Menuntut Syahadah Beliau Dan Syahadah Keluarga Beliau Anak-anak Dan Sahabat-sahabat Nah Kalau Begitu Apa Yang Dilakukan Oleh Imam Hussein Ini Pengorbanan Imam Hussein Ini Syahada Imam Hussein Ini Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Sesuatu Yang Amat Besar Karena Itu Pantes Bagi Orang-orang Yang Mengingatnya Yang Mengenangnya Untuk Mendapatkan Ganjaran Yang Luar Biasa Karena Dengan Demikian Kita Menghidupkan Menjaga Nilai-nilai Tauhid Dan Pantes Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Untuk Memberikan Pahala Yang Besar Karena Apa Yang Dilakukan Oleh Imam Hussein Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Pengorbanan Ini Syahada Ini Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Karena Itu Bagi Yang Mengenangnya Bagi Yang Berempati Kepadanya Bagi Yang Mencintai Imam Hussein Sangat Pantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Gajaran Yang Luar Biasa Itu Aspek Kedua Aspek Ketiga Seperti Yang Saya Kemukakan Tadi Adalah Aspek Kitanya Kita Yang Mengenang Ini Nah Mengenang Mengenang Imam Hussein Itu Adalah Sebuah Keniscayaan Seandainya Tidak Ada Riwayat Yang Menyuruh Kita Menangis Seandainya Tidak Ada Riwayat Yang Menyatakan Bahwa Mengenang Imam Hussein Akan Menghapuskan Pahala Seandainya Tidak Ada Riwayat Yang Mengatakan Bahwa Air Mata Yang Menangis Imam Hussein Itu Akan Memadamkan Api Neraka Dan Membuat Kita Masuh Seandainya Itu Tidak Ada Semua Kita Terus Mengenang Imam Hussein Karena Itu Sebuah Keniscayaan Sebuah Keharusan Kenapa? Karena Kita Ini Manusia Beradab Kita Ini Punya Nalar Kita Ini Punya Hati Nurani Orang Yang Beradab Orang Yang Berakhlap Orang Yang Punya Hati Nurani Orang Yang Punya Peradaban Itu Akan Melakukan Kebaikan Kebaikan Dan Dia Akan Membalas Jasa Orang Orang Yang Melakukan Kebaikan Dia Akan Mengenang Orang Orang Yang Melakukan Kebaikan Dia Akan Membalas Berterima Kasih Kepada Orang Orang Yang Telah Menyelamatkannya Yang Telah Menolongnya Yang Telah Memberikan Jalan Yang Terang Kepadanya Yang Telah Membimbing Karena Itu Berterima Kasih Kepada Orang Yang Telah Berbuat Baik Kepada Kita Itu Adalah Sebuah Sifat Utama Dan Itu Sebuah Kenisjayaan Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Atau Nabi Mengatakan Bahwa Lam Yashkur Allah Man Lam Yashkur Nas Tidak Termasuk Orang Yang Bersyukur Kepada Allah Kalau Dia Tidak Bersyukur Tidak Berterima Kasih Tidak Membalas Kebaikan Orang Orang Yang Berbuat Baik Kepadanya Seperti Yang Tadi Sudah Saya Sampai Apa Yang Dilakukan Oleh Imam Hussein Ini Yang Telah Menyelamatkan Agama Dan Berarti Telah Menyelamankan Kita Sehingga Kita Sekarang Ini Berhutang Jasa Kepada Imam Hussein Berhutang Budi Kepada Imam Hussein Nah Karena Kita Ini Orang Yang Beradab Karena Kita Ini Orang Yang Bermoral Karena Kita Ini Tahu Diri Maka Sudah Sepantasnya Sudah Seharusnya Kita Berterima Kasih Kepada Imam Hussein Membalas Jasa Imam Hussein Setidaknya Dengan Mengenang Imam Hussein Karena itu Mengenang Imam Hussein Harusnya Bukan Hanya Dilakukan Oleh Para Pecinta Dan Para Pengikut Dilakukan Oleh Para Syiah Hanya Tapi Dilakukan Oleh Seluruh Umat Manusia Khususnya Kaum Muslim Tapi Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Diberi Hidayah Oleh Allah Telah Dibimbing Oleh Allah Telah Dibawa Oleh Allah Telah Diarahkan Kepada Imam Hussein Kita Mengenal Imam Hussein Kita Mengenal Ahlu Lebayi Kita Mengenal Keluarga Mengenal Keluarga Rasulullah Itu Sebuah Karunia Yang Luar Biasa Yang Harus Kita Syukuri Bersyukurlah Ikhwan Akhawat Yang Telah Diperkenalkan Kepada Imam Hussein Jagain Ini Sebuah Kekayaan Yang Luar Biasa Khazanah Yang Luar Biasa Jagain Pertahankan Ini Jangan Sapi Lepas Wariskan Kecintaan Kepada Imam Hussein Dan Kepada Al-Ali Bait Kepada Anak Anak Kita Kepada Keluarga Kita Anda Yang Suami Ajarkan Istri Anda Anda Yang Istri Ajarkan Kasih Tahu Kepada Suami Anda Anda Yang Orang Tua Kasih Tahu Kepada Anak Kita Berterima Kasih Kepada Allah Bersyukur Betul Bahwa Kita Digabungkan Dalam Insya Allah Bagaimana Yang Dinyatakan Oleh Rasulullah Inna Masalah Ahli Bayti Kasafi Natinu Man Rakibaha Najah Waman Takhal Lafa Anha Khari Sesungguhnya Perumpamaan Ahlu Baytku Itu Kata Nabi Seperti Kapalnya Nabimu Yang Naik Kapal Itu Dia Akan Selamat Yang Tinggalkan Kapal Itu Dia Ya Allah Terima Kasih Padamu Ya Kita Kita Bersyukur Pada Allah Dan Kita Mohon Pada Allah Supaya Tetap Di Perkuat Di Kokohkan Kecintaan Kita Dan Wilayah Kita Kepada Tahul Baik Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayka Yabna Rasulillah Sallallahu Alayka Yabna Amir Al-Mu'minin Sallallahu Alayka Yabna Fatima Al-Zahra Assalamualaika Ya Aba Abdillah Wa Ala Arwah Allati Hallat Bifina'ik Alayka Minni Salam Allah Abada Ma Ba 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 Wa Ba Ba Al-Lailu Wa Nahar Wa La Ja'alahu Allahu Akhir Al-Ahdi Minna Al-Ziya Arat Salam Bagimu Ya Aba Abdillah Salam Bagi Arwah Arwah Yang Berada Di Sekitarmu Salam Allah Bagimu Sempanjang Waktu Sepanjang Hari Dan Sia Kami mohon Pada Allah Semoga Siarah kami Ini Mengenang Kami Ini Mengingat Kami Ini Kepadamu Ya Aba Semoga Allah Senantiasa Mengembalikan Kami Lagi Terus Menerus Untuk Senantiasa Mengingatmu Mengingatmu Ya Aba Aba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Ya Allah Ya Tuhan Kami Kami Mohon Padamu Ya Allah Gabungkan Kami Masukkan Kami Kedalam Kelompok Dan Kedalam Golongan Dimana Engkau Memasukkan Nabimu Dan Keluarga Nabimu Kedalam Golongan Dan Keluarkan Kami Ya Allah Dari Golongan Dari Kelompok Dimana Engkau Telah Mengeluarkan Nabimu Dan Keluarga Nabimu Dari Kelompok Ya Allah Kami Mohon Padamu Apa Yang Dimohon Kami Mohon Perlindungan Dari Apa Yang Ditakuti Oleh Nabimu Dan Yang Ditakuti Oleh Keluarga Maka Birahmatika Ya Alhamdulillah 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 Rabbul Alamin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bad